Pemirsa sana, meski secara umum orang merasa takut jika didatangi jin, tapi tak sedikit pula orang yang justru penasaran ingin didatangi jin. Maka banyak cara yang dikenal masyarakat untuk mengundang jin. Salah satunya, ada sebagian masyarakat meyakini kita bisa mengundang jin dengan cara membaca surah al-jin di malam hari. Karena Nabi SAW pernah membaca Al-Quran di malam hari sehingga didatangi jin. Apakah memang memanggil jin bisa dilakukan dengan cara membaca surah al-jin di malam hari? Memang benar, jin pernah hadir ketika Nabi SAW membaca Al-Quran di malam hari. Saat Nabi SAW membaca Al-Quran, maka ada sekelompok jin yang mendengarkan dan memperhatikan bacaan Nabi SAW. Bahkan setelah itu, sekelompok jin itu masuk Islam dan kemudian mereka menjadi da'i, mengajak bangsa jin lainnya untuk masuk Islam. Hal ini diceritakan Allah dalam Al-Quran. Ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tetap kalau mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, Diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Quran Surah Al-Ahqaf, Ayat 29 hingga 30. Ibnu Kasir menyebutkan sebuah riwayat, bahwa peristiwa ini terjadi ketika Nabi SAW, salat isya di daerah Nakhlah di Ukas. Di ayat lain, Allah juga menceritakan adanya jin yang mendengarkan Al-Quran, berikut testimoni mereka setelah mendengarkan Al-Quran. Cerita ini Allah sebutkan panjang lebar dalam surah Al-Jin. Katakanlah, Hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasannya, telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami. Quran Surah Al-Jin, Ayat 1 hingga 2. Sehingga isi dari Surah Al-Jin adalah cerita bahwa ada jin yang mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Dan kita tidak tahu, Surah apa yang kala itu dibaca Nabi SAW hingga didengar para jin. Dan yang perlu menjadi catatan bahwa saat membaca Al-Quran di malam itu, tidak ada kesengajaan dari Nabi SAW untuk membacanya di hadapan jin. Ibn Abbas, menuturkan Rasulullah SAW tidak membaca Al-Quran untuk jin, dan beliau juga tidak melihat jin. Rasulullah SAW pernah berangkat bersama beberapa sahabatnya menuju pasar ukas. Sementara ada penghalang antara setan dan berita langit Dan ada banyak panah api yang mengintai mereka Akhirnya mereka pun saling bertanya di kalangan bangsa jin Mereka sepakat untuk mencari di ujung-ujung dunia Apa yang membuat mereka terhalangi untuk duduk di langit Ternyata mereka menjumpai Rasulullah SAW sedang sholat Mereka mengarahkan dugaan itu karena Rasulullah SAW Dan ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran Mereka memperhatikannya hingga mereka masuk Islam Dan mengajak kawan-kawannya untuk masuk Islam Kemudian Allah ceritakan kejadian ini dengan Allah turunkan surah al-jin Hadis riwayat Ahmad dan Muslim Dengan demikian sejauh ini tidak ditemukan adanya riwayat yang berisi anjuran Untuk membaca surah al-jin di waktu malam untuk menghadirkan jin Anjuran membaca surah di malam hari Justru bisa kita dapatkan bukan surah al-jin Surah yang dianjurkan untuk dibaca di malam hari Hanya ada dua surah Surah as-sajadah dan surah al-mulq Hal ini berdasarkan dari Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu anhumah Ia mengatakan bahwa Nabi SAW tidak tidur sampai beliau membaca surah as-sajadah dan surah al-mulq Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi Selain itu para jin itu tidak perlu dipanggil apalagi dengan membaca surah al-jin Karena tanpa dipanggil pun kemanapun kita berada akan selalu disertai jin Karena pada dasarnya setiap orang disertai seorang jin yang terus menerus bersamanya hingga maut menghampirinya Dan bagi kita yang tidak bisa melihatnya Hendaknya bersyukur Karena Allah jadikan kita manusia normal yang tidak bisa melihat jin Karena memang jin itu makhluk yang tak bisa dilihat dengan mata telanjang Pandangan mata manusia secara fitrah tidak bisa melihat mereka Tapi mereka bisa melihat kita Inilah yang Allah SWT firmankan dalam Al-Quran Sesungguhnya dia iblis dan kabilahnya Semua jin bisa melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka Quran Surah Al-Arof ayat 27 Wallahu'alam